Pria parubaya pelanggar PSBB Ketat ini menolak tanda tangani berita acara dirinya melanggar protokol kesehatan COVID-19 saat razia di Mampang, Prapatan, Jakarta Selatan. Pelanggar tersebut bersikuku bukannya tidak memakai masker, namun maskernya dipakainya longgar sehingga terlihat seperti tidak pakai masker. Adu mulut juga terjadi antara pelanggar lain dengan petugas. Saat meminta toleransi waktu pelaksanaan sanksi, gara-gara sang pelanggar telah bekerja. Pelanggar meminta waktu pelaksanaan sanksi dikerjakan setelah dirinya selesai bekerja. Pada penerapan sanksi tegas hari kedua PSBB Ketat, nyatanya masih banyak warga yang abai protokol COVID-19 dan terciduk melanggar. Padahal Gubernur DKI Jakarta sudah sebutkan nih fakta bahwa pada 12 hari sejak awal September, lonjakan kasus positif COVID-19 di ibu kota gawat. Persentase angka positif barunya bahkan mencapai 49 persen. Kondisi ini hanya akan selesai dengan kerjasama semua pihak, salah satunya disiplin warga dalam menerapkan protokol kesehatan COVID-19. Redianto melaporkan untuk NAD.